Intro Oh tidak kerasa guys Kita sudah berada di penghujung tahun Kita sudah ada di bulan Desember Dan Siapa di tahun ini kita mengalami Hal-hal yang ajaib di dalam Tuhan bisa angkat tangannya Kita bisa melihat Semanjang bulan Januari Sampai bulan Desember Kita mengalami banyak sekali penyertaan Tuhan Kita mengalami banyak sekali Dan kita melihat Banyak loh yang Tuhan kerjakan Dalam setiap kehidupan kita Dan seperti biasa kan Kalau kita berada di penghujung hari Di penghujung tahun Kita biasanya Menulis dan Kita sudah mulai merancang Apa sih Harapan kita buat tahun depan Harapan kita, kerinduan kita Yang kita doakan terus Buat tahun 2023 Dan pertanyaannya Ini sudah dimaksud di bulan Desember Apakah harapan yang kita tulis Di tahun 2021 Itu sudah terkenapi Dalam hidupnya kita Kita pasti menuliskan resolusi Tahun 2022 Tahun 2022 Kalau aku secara pribadi Masih banyak sekali Hal yang belum Tuhan Nyatakan Tapi pertanyaannya Apakah kita masih hidup Di namanya harapan itu Apakah kita masih punya Yang namanya pengharapan Di dalam Tuhan Atau justru Harapan kita akan Tuhan itu sudah mati Ya weh lah Tuhan Terserah Aku tahun ini sudah Ya gak mengalami apa-apa Apa yang aku rindukan Apa yang aku cita-citakan Gak berhasil kok Tuhan Buat apa aku masih tinggal Di dalam namanya harapan Di dalam engkau Apakah engkau masih ada Gak sih Dalam kehidupanku Sama-sama Ayo kita buka di luka 1 Kita buka di luka 1 Ayat yang ke 26 Sampai yang ke 35 Luka 1 Ayat 26 Sampai yang ke 35 Ya udah ketemu Katakan senang sekali Kita akan baca bareng-bareng Dengan suara yang terbaik ya Sampai ayat ke 32 aja 1 2 3 Dalam bulan Yang ke 6 Alan menyuruh Malaikat Gabriel Pergi ke sebuah kota Di Galilia Bernama Nasaret Kepada seorang perawan Yang bertunangan Dengan seorang Bernama Yusuf Dari Keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malaikat itu Masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam Hai engkau Yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut Mendengar perkataan itu Lalu berkata Bertanya di dalam hatinya Apakah arti salam itu Kata malaikat itu kepadanya Janganlah takut Hai Maria Sebab engkau Beroleh kasih karunia Di hadapan Allah Sesungguhnya apa Engkau akan mengandung Dan akan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau Apa menamai Dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah yang Maha tinggi Dan Tuhan Akan mengaruniakan Kepadanya Tata Daud Bapak Leluhurnya Jadi pada suatu hari Teman-teman Malekat Gabriel itu Berjumpa Sama Maria Dan Janji Yang diberikan Oleh Malekat Gabriel itu Sudah sangat Spesifik loh Buat hidupnya Maria Janji yang Tuhan Nyatakan itu Bukan janji yang blur Bukan janji yang Setengah-setengah Tapi sudah janji Yang sangat Spesifik Dikatakan Sesungguhnya Engkau akan mengandung Dan akan melahirkan Seorang anak laki-laki Bukan hanya Anak laki-laki Sudah harus dikasih Nama Yesus Dan ada Kelanjutannya lagi Ya apa Ia akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah yang Maha tinggi Begitu jelasnya loh Janji Tuhan Yang sudah Tuhan Berikan Buat kehidupan Maria Sudah sangat spesifik Bukan yang abu-abu Bukan yang anaknya Cowok apa cewek Sudah jelas laki-laki Sudah dikasih tahu Namanya siapa Masa depan Anaknya menjadi seperti apa Sudah sangat-sangat jelas Tapi Yang menarik Di ayat yang ke 31 Sampai yang ke 33 Maria itu belum menikah loh Maria itu belum menikah Pada zaman dahulu Di bangsa Israel Ketika ada seorang Seseorang Yang hamil di luar nikah Dia akan mendapatkan Judge yang jelek Dari lingkungannya Dia akan dikucilkan Dia akan menjadi bahan Omongan Oleh lingkungannya Bahkan oleh Keluarganya pun malu Memiliki anak Seperti itu Dikatakan Di ayat yang ke 34 Bagaimana hal itu Mungkin terjadi Karena Aku Belum Bersuami Ketika mendapatkan janji Dari Tuhan Yang begitu spesifik Maria ini Loh bingung Loh Tuhan Gimana janjimu itu Dinyatakan Dalam hidupku Aku nih Loh Belum menikah Aku nih Loh Tuhan Belum bersuami Gimana caranya Aku mempunyai Anak Tapi aku gak Bersuami Maria itu Bingung Ya apa Tuhan caranya Kok janjimu Dalam hidupku Kok Begitu Besar Dan Maria itu Melihat Hal yang mustahil Di depannya Ada tembok Yang sangat besar Yang menghalangi Buat pemikirannya Maria Kalau hal itu Akan dinyatakan Dalam hidupnya Maria itu Ragu Bisa gak Ya Bisa gak Ya Kondisinya Maria itu Seperti itu Demikian pula Halnya hidup kita AOK Ketika kita Mendapatkan Janji Dari Tuhan Mau sebesar Apapun itu Mau semustahil Apapun itu Apakah kita Masih hidup Di dalam Yang namanya Pengharapan Apakah kita Masih bisa Percaya Akan Tuhan Yang memberikan Janji Dalam Hidupnya kita Mau keadaan Kita baik Atau gak Baik Sekalipun Gak ada Yang mustahil Buat Tuhan Buat menggenapi Janjinya Atas kehidupan kita Yang mengerti Katakan Amin Mau kondisi Kita lagi Baik Apa kita lagi Ngalamin Masalah Gak ada Yang namanya Kata Mustahil Buat Tuhan Mengenapi Semua Janjinya Dalam Kehidupan Kita Jangan Sampai Hidup kita Terkontrol Sama Yang namanya Keadaan Jangan Sampai Hidup kita Terkontrol Sama Yang namanya Perasaan Kalau Kalau hidup Hidup kita Lagi Baik Kalau kita Lagi Fine Fine Aja Gak Ngalamin Masalah Kita bisa Berkata Tuhan Aku masih Mau berharap Sama Engkau Tuhan Aku masih Mau Memegang Janjimu Dalam Hidupku Tapi Ketika Kita Lagi Ngalamin Masalah Kita Kena Gesekan Kanan Kiri Kita Ngomong Apakah Tuhan Itu benar Ada Apakah Tuhan Itu Betul Engkau Tuhan Menyertai Hidupku Jangan Sampai Hidup Kita Dikendalikan Oleh Kondisi Dan Keadaan Tapi Harus Kitalah Yang Mengendalikan Katakan Mengendalikan Harus Kitalah Yang Mengendalikan Kondisi Dan Keadaan Bukannya Kita Dikendalikan Oleh Perasaan Kita Kalau Kita Hidup Melalui Perasaan Hidup Kita Terubah Ngambing Kadang Kita Ke Kanan Kadang Kita Kekiri Mau Baik Gak Baik Keadaannya Kita Harus Tetap Percaya Sama Tuhan Yang Mere Katakan Yes Mau Kita Kondisi Baik Mau Kita Lagi Ngalamin Masalah Sekalipun Kita Harus Tetap Percaya Sama Tuhan Jangan Hilang Harapan Mu Dalam Tuhan AOG Dengarkan Hari Ini Jangan Pernah Luntur Harapan Mu Dalam Tuhan Tuhan Sudah Menyediakan Hal Yang Besar Dalam Kehidupan Kita Apakah Pertanyaannya Hari Ini Kita Masih Percaya Sama Tuhan Atau Justru Yaudah Kita Mulai Luntur Kepercayaan Kita Sama Tuhan Kita Mulai Ngomong Tuhan Aku Sudah Tidak Percaya Lagi Sama Engkau Tuhan Aku Sudah Tidak Mau Menaruh Harapanku Sama Engkau Lagi Hari Ini Ada Tiga Poin AOG Yang Sama Kita Mau Belajar Di Tempat Ini Poin Yang Pertama Hati Kita Harus Tenang Dalam Tuhan Hati Kita Harus Tenang Di Dalam Tuhan Dengan Kondisi Apapun Katakan Kondisi Apapun Mau Kondisi Seperti Apapun Hati Kita Itu Harus Tenang Tidak Boleh Ada yang Namanya Rasa Takut Nah Di Yiremiya 29 Ayat Yang Kesebar Seperti Ini Sebab Aku Ini Mengetahui Apa Rancangan Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Keselakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Harapan Janji Tuhan Dalam Setiap Kehidupan Kita Sudah Sangat Sangat Besar Dikatakan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Keselakaan Untuk Memberikan Kepada Setiap Kita Hari Depan Yang Penuh Yang Namanya Harapan Bukan Hari Depan Penuh Dengan Kemustahilan Bukan Hari Depan Penuh Dengan Yang Namanya Ketidak Pastian No Tapi Hari Depan Penuh Dengan Harapan Kalau Setiap Kita Tenang Cuma Menunggu Kondisi Dan Keadaan Maka Itu Tidak Pernah Terjadi Karena Di firman Tuhan Ditertulis Dunia Ini Semakin Hari Semakin Semakin Jahat Bukannya Dunia Semakin Hari Semakin Baik Tapi Dunia Semakin Jahat Kalau Kita Menaruh Rasa Aman Kita Kalau Kita Menaruh Rasa Tenang Kita Hanya Karena Kondisi Dan Keadaan Sampai Kapanpun Itu Tidak Terjadi Dalam Hidup Kita Jangan Sampai Hidup Kita Dikuasai Oleh Keadaan Yang Ada Jangan Terjebak Dia Namanya Rasa Takut Jangan Terjebak Di Namanya Rasa Putus Asa Karena Apa Hidup Kita Bukan Karena Kondisi Dan Keadaan Hidup Kita Karena Apa Apa Yang Tuhan Katakan Dalam Hidup Kita Bukan Keadaan Kanan Kiri Yang Terjadi Atas Hidup Kita Tenang Itu Bisa Kita Temukan Di Dalam Tuhan Kita Tidak Bisa Menemukan Ketenangan Melalui Teman Teman Kita Melalui Sahabat Kita Melalui Orang Orang Terdekat Kita Rasa Aman Dan Rasa Tenang Bisa Kita Temukan Di Dalam Tuhan Yang Mengerti Katakan Yes Hanya Tuhan Lah Yang Bisa Mengisi Kekosongan Dalam Hidup Kita Kita Mau Cari Semuanya Di Kanan Kiri Kita Mau Mencari Semua Kesenangan Di Dunia Ini Persayalah AOG Itu Tidak Akan Mengisi Setiap Kehidupan Kita Yang Kita Dapatkan Hanyalah Suka Cita Yang Sementara Bukan Joy Joy Suka Cita Terbesar Bisa Kita Dapatkan Dari Tuhan Itu Sendiri Hanya Tuhan Lah Yang Bisa Kita Taruh Rasa Aman Rasa Tenang Bukan Oleh Kanan Kiri Kita Tapi Oleh Tuhan Dalam Kondisi Apapun Loh Tuhan Itu Baik Tuhan Tuhan Baik Banget Dalam Setiap Kehidupan Kita Bukannya Kita Bisa Ngomong Tuhan Itu Baik Ketika Kita Dalam Kondisi Yang Baik Tapi Kita Juga Bisa Berbicara Tuhan Itu Baik Walaupun Kondisi Kita Lagi Ngalamin Hal Yang Enggak Enak Kita Bisa Ngomong Tuhan Itu Baik Walaupun Kita Mengalami Yang Namanya Tekanan Kita Bisa Ngomong Tuhan Engkau Sangat Baik Walaupun Kita Melihat Jalan Buntu Ada Di Depan Kita Apakah Kita Bisa Ngomong Tuhan Itu Baik Ketika Kondisi Kita Lagi Enak Aja Tapi Kondisi Kita Enggak Enak Kita Bisa Melumahkan Tuhan Kita Bisa Ngomong Tuhan 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 Mana Itu Tuhan Bukan Seperti Itu Kan Kayak Lagu Yang Tadi All My Life You Have Been Faithful Siap Apapun Yang Kita Kerjakan Tuhan Itu Begitu Baik Yang Mengerti Katakan Yes Poin Kedua Yang Mau Sama Sama Kita Belajar Jangan Pernah Curiga Dengan Tuhan Di Lukas 1 Ayat 34 Sampai 35 Seperti Ini Kata Maria Kepada Malaikat Itu Bagaimana Hal Itu Mungkin Terjadi Karena Aku Belum Bersuami Ketika Mendapatkan Janji Dari Tuhan Maria Mulai Curiga Sama Tuhan Tuhan Bagaimana Hal Itu Mungkin Terjadi Padahal Aku Belum Bersuami Ketika Mendapatkan Janji Yang Luar Biasa Begitu Hebatnya Maria Mulai Curiga Sama Tuhan Yang Maria Lihat Itu Kemustahilan Dimana Aku Bisa Melahirkan Anak Kalau Aku Aja Belum Menikah Dan Tuhan Tuhan Tidak Hanya Berjumpa Sama Maria Memberikan Janji Tapi Di Ayat Yang 35 Jawab Malaikat Itu Kepadanya Roh Kudus Akan Turun Atasmu Dan Kuasa Allah Yang Maha Tinggi Akan Menau Engkau Sebab Itu Anak Yang Kau Lahirkan Itu Akan Disebut Kudus Anak Allah Bukan Hanya Melahirkan Seorang Anak Anaknya Jadi Juru Selamat Ada Yang Pernah Bermimi Punya Anak Terus Anak Menjadi Juru Selamat Tidak Akan Pernah Ada Seseorang Pun Di Dunia Ini Yang Bermimi Besok Anak Aku Bakal Disalip Besok Anak Aku Bakal Menjadi Juru Selamat Di Dunia Ini Maria Tidak Pernah Berpikir Seperti Maria Lihat Mustahil Banget Tuhan Kok Begitu Besar Banget Sih Ini Beneran Tidak Aku Akan Mengandung Karena Roh Kudus Ya Apa Tuhan Caranya Aku Mengandung Gara-gara Roh Kudus Begitu Besarnya Begitu Mustahilnya Lalu Maria Curiga Sama Tuhan Kenapa Ada Banyak Orang Yang Imannya Tidak Pernah Tumbuh Ada Banyak Orang Yang Ketika Datang Ke Ibadah Datang Ke CG Hidupnya Ditambah Firman Tuhan Mendengarkan Firman Tuhan Tapi Hidupnya Tidak Pernah Mengalami Kepenuhan Ada Juga Orang Yang Mengimani Banyak Hal Tapi Tidak Pernah Terjadi Dalam Hidupnya Karena Pondasi Hidupnya Salah Hidupnya Hanya Berdiri Di Namanya Curiga Sama Tuhan Kalau Pondasi Hidup Kita Salah Sama Tuhan Kita Terus Curiga Sama Tuhan Jangan Pernah Harap Tuhan Dinyatakan Atas Hidup Kita Karena Apa Pondasi Yang Kita Miliki Itu Salah Setiap Tuhan Berkata Seperti Apa Apa Benar Ini Omongannya Apa Benar Tuhan Itu Baik Apa Benar Aku Bisa Sembuh Kita Selalu Curiga Sama Tuhan Kita Selalu Curiga Hal Yang Besar Iman Kita Ini Lo Enggak Pernah Bertumbuh A.O.G Kalau Kita Selalu Curiga Sama Tuhan Ketika Kita Curiga Sama Tuhan Tidak Ada Satu Janji Pun Yang Tuhan Genapi Dalam Kehidupan Kita Pastikan A.O.G Jangan Sampai Kita Curiga Sama Tuhan Tapi Pertanyaannya Gimana Caranya Biar Kita Tidak Curiga Sama Tuhan Gimana Caranya Buat Kita Tidak Curiga Sama Tuhan Sekarang Kita Tidak Akan Pernah Curiga Sama Orang Yang Sudah Dekat Sama Kita Benar Contohnya Ketika Hari Ini Aku Ngomong Di Tempat Ini Yuk Sama Kita Naruh HP HP Kita Dikumpulkan Di Belakang Terus Bawa Selama Dua Jam Apakah Kalian Berani Ngasih HP Kalian Ke Aku Dan Tak Bawa Dua Jam Atau Justru Kalian Tanya Itu Kan Bakal Jual Malah Jual Ini Buat Makan Makan Buat Beli Apa Kita Nggak Pernah Percaya Sama Tuhan Kita Bakal Terus Curiga Sama Tuhan Kalau Kita Nggak Pernah Kenal Sama Tuhan Kita Akan Terus Curiga Sama Tuhan Kalau Kita Nggak Pernah Dekat Sama Tuhan Begitu Pula Dengan Kita Kalian Nggak Pernah 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 Sama Aku Kalian Nggak Pernah Ngasih HP Ke Aku Kalau Kalian Nggak Pernah Kenal Siap Aku Sebenarnya Demikian Pula Dengan Tuhan Apakah Hari Ini Pertanyaannya Kita Kenal Dengan Tuhan Seringkali Kita Berkata Tuhan Aku Kenal Engkau Aku Sudah Menjadi Anak Kristen Aku Sudah Pelayanan Aku Sudah Melakukan Banyak Mujizat Dengan Namamu Pertanyaannya Apakah Tuhan Mengenal Hidup Kita Seringkali Kita Ngomong Kita Kenal Sama Tuhan Kita Kenal Sama Tuhan Apakah Hari Ini Tuhan Kenal Sama Kita Kita Nggak Akan Pernah Curiga Sama Tuhan Kalau Kita Sudah Dekat Sama Tuhan Ada Dua Poin Teman Teman Cara Untuk Kita Kenal Sama Tuhan Yang Pertama Saat Tuh Aku Nggak Akan Pernah Capek Bilang Aku Nggak Akan Pernah Capek Buat Mengingatkan Tentang Saat Tuh Sangat Penting Dalam Setiap Kehidupan Kita Membaca Firman Sangat Penting Dalam Kehidupan Kita Harus Rajin Berdoa Karena Apa Tanpa Kita Dekat Dengan Tuhan Tanpa Kita Berdoa Membaca Firman Tuhan Kita Nggak Punya Nilai Yang Kuat Buat Kita Menghadapi Kehidupan Ini Ketika Ada Masalah Ada Ketika Ada Tantangan Ada Tanpa Kita Punya Nilai Yang Kuat Ya Sudah Hidup Kita Akan Terombang Aming Aja Tapi Ketika Kita Membangun Hubungan Secara Pribadi Dengan Tuhan Kita Kenal Siapa Itu Pribadi Tuhan Yesus Kita Kenal Siapa Juru Tapi Melalui Pengenalan Akan Pribadi Itu Yang Menjadikan Hidup Kita Kuat Itu Yang Menjadikan Kita Nggak Akan Pernah Curiga Sama Tuhan Karena Apa Kita Tahu Hidup Kita Di Tangan Tuhan Dan Hidup Kita Sudah Aman Poin Yang kedua Yang sama Kita Belajar Gimana Caranya Untuk Kita Kenal Sama Tuhan Yang Kedua Memiliki Karakter Yang Rajin Beribadah Berbicara Tentang Karakter Yang Rajin Beribadah Itu Bukan Karena Disuruh Orang Tua Kita Rajin Beribadah Bukan Karena Kita Menjadi Orang Kristen Kita Rajin Ke Gereja Kita Rajin Ber CG Bukan Karena KTP Kita Kristen No Tapi Kita Tahu Kita Rajin Ke Gereja Kita Rajin Datang CG Karena Kita Mengasihi Tuhan Yes Tuju Katakan Yes Jangan Sampai Kita Hanya Menjadi Kristen KTP Setahun Tiga Kali Jumat Agung Pasca Dan Natal Jangan Sampai Kita Punya Karakter Yang Hanya Datang Ke Gereja Karena Jumat Agung Pasca Dan Natal Tapi Setiap Kita Harus Punya Karakter Yang Rajin Beribadah Kekristenan Itu Sampai Kapan Pun Tidak Akan Pernah Bisa Menyelamatkan Kita Oke Itu Tuhan Itu Sendiri Pertanyaannya Apakah Kita Ke Gereja Apakah Kita Datang CG Masih Disuruh Masih Harus Diingatkan Sama CGL Eh Ayo Ke Gereja Ayo Ayo CG Ayo CG Atau Karena Dari Kerinduan Hati Kita Karena Kita Mengasihi Tuhan Kalau Kita Mengasihi Tuhan Pasti Rasa Kangen Kita Akan Tuhan Itu Tidak Pernah Namanya Hilang Tapi Kalau Rasa Cinta Kita Akan Tuhan Mulai Luntur Kita Kita Tidak Tidak Punya Namanya Hasrat Buat Kita Datang Ke Gereja Kita Sudah Males Malesan Saya 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 Aku sibuk Saya Saya Aku Lagi Ada Organisasi Saya 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 Tau Tau Kita Sudah Lulus Saya 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 Tau Kita Sudah Mau Marit Tidak Ada Waktu yang Ideal Buat Kita Datang Sama Tuhan Yang Ada Setiap hari Mau Nunggu Keadaan Kita Kita Datang Sama Tuhan Tidak Akan Pernah Ada Setiap Hari Kunci Yang Kedua Kita Tidak Curiga Sama Tuhan Miliki Karakter Yang Rajin Beribadah Yang Mau Katakan Yes Jangan Curiga Berarti Kita Harus Menaruh Harapan Kita Sama Tuhan Percaya Sama Tuhan Harus Utuh Tidak Bisa Setengah Setengah Kalau Kita Ngomong Kita Percaya Sama Tuhan Tapi Satu Sisi Kita Masih Takut Yaudah Jadi Kita Masih Curiga Sama Tuhan Tapi Ketika Kita Menaruh Rasa Percaya Kita 100% Di Dalam Tuhan 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 Lu про Tuhan Tuhan Aman dalammu, nyanyi lagi yuk harapanku, harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku. Katakan apa, ku percaya, ku aman dalammu, apakah kita masih percaya sama Tuhan kalau hidupnya kita aman atau justru kita curiga. Malah lagi, keputusan ada di kita. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, tidak tinggal di zona nyaman. Pada zaman dahulu kan kita tahu ya, kalau orang lahir di luar nikah, pasti hidupnya akan dijudge-lag. Banyak banget omongan tertuju atas hidupnya, kamu kok bisa seperti ini, seperti ini, sudah dikucilkan oleh sosial, diserang oleh banyak. Dan bahkan, kalau kita baca ya selanjutnya, bahkan ketika Tuhan Yesus dilahirkan, Maria dan Yusuf harus berpindah, menghindari orang yang mau membunuh Yesus. Bayangkan, enak gak menjadi Maria dan Yusuf. Udah disangsi sosial, udah dikata-katain sama lingkungannya, bahkan ketika anaknya lahir pun mau dibunuh. Gak enak banget kondisinya yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Tapi mereka berdua buat memutuskan, buat mereka tuh gak tinggal di namanya zona nyaman. Mereka gak memilih buat menolak janji Tuhan. Mereka ada peluang gak buat mereka menolak janji Tuhan? Ada. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap mau tinggal di namanya harapan. Mereka memutuskan mau tinggal dalam janji Tuhan. Dan mereka mau yang namanya keluar jadi zona nyaman. Gak enak banget buat menjadi hidup seperti Yusuf dan Maria. Dikejar-kejar banyak orang. Anaknya mau dibunuh. Demikian pula dengan hidupnya kita, oke. Apakah hari ini kita masih tinggal di namanya zona nyaman? Kita masih ngomong, aku masih enak seperti ini. Aku gak peduli hidupku mau menjadi seperti apa, aku masih enak seperti ini. Aku gak mau pergi ke kanan, aku gak mau pergi ke kiri buat apa. Hidupku sudah nyaman seperti ini. Aku sudah ada di kampus yang terbaik. Aku sudah punya IPK yang paling baik. Bahkan mungkin hidupku sudah enak-enak aja Tuhan. Buat apa aku menambah beban dalam hidupku. Ada banyak pilihan yang bisa kita ambil. Mau tetap tinggal dalam rencananya Tuhan. Tetap tinggal dalam namanya harapan di dalam Tuhan. Atau justru lari. Dari apa yang Tuhan sudah rencanakan. Berbicara tentang keluar dari zona nyaman. Itu berarti kita harus belajar yang namanya hal-hal yang baru. Di sini ada yang bisa berenang? Bisa angkat tangan? Ada yang bisa renang? Mau gaya kata, gaya bebas, gaya batu mungkin? Ada juga yang mungkin naik sepeda. Naik sepeda, sepeda motor lah. Pasti ketika dulu, awal-awal kita belajar renang mungkin. Mungkin awal-awal kita belajar naik sepeda. Pasti kita takut bukan? Buat kita tuh jatuh. Kalau aku jatuh, belajar naik sepeda aku luka gimana? Kalau berenang, aku lagi belajar renang. Atau mungkin les renang. Terus aku tenggelam. Gak ada yang nolongin. Gimana? Kalau kita gak pernah belajar hal baru. Kalau kita gak pernah belajar berenang. Kalau kita gak pernah belajar naik sepeda. Sampai kapanpun kita gak pernah bisa berenang. Sampai kapanpun kita gak pernah bisa yang namanya naik sepeda. Kalau kita dirasai, dikuasai yang namanya rasa takut. Rasa cemas. Dan itu membuat hidup kita gak kemana-mana. Dan membuat hidup kita nyaman dan gak belajar banyak hal. Bagaimana kita mau melihat janji Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Sedangkan hidup kita disini aja diem. Gak kemana-mana. Maju ya enggak. Mundur ya enggak. Tapi kita terus berdoa. Tuhan, aku percaya janjimu. Aku percaya Tuhan. Hidupku akan menjadi seperti ini. Aku punya harapan di dalam Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Percuma, oke. Belajar keluar dari zona nyaman setiap kita. Dia omong keluar dari zona nyaman enak gak? Enggak enak. Tapi pilihannya, apakah kita mau apa enggak? Di Amsal 16, ayat yang ketiga berbual seperti ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Dikatakan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Berarti, ditulis, kita punya rencana dulu, baru kita menyerahkan semuanya sama Tuhan, maka terlaksanalah semua rencana kita. Berarti, hidup kita itu harus punya namanya planning ke depan, katakan planning. Hidup kita itu harus tahu tujuannya mau kemana. Dan tujuan kita itu harus jelas. Kalau kita gagal buat merencanakan, berarti kita merencanakan buat kita gagal. Kita gak bisa hidup hanya mengalir. Ya, aku hidupku kayak gini, dunia seperti ini, ya wes aku ikutan aja. Ya, seperti ini. Hidupku ditanya, kamu besok mau jadi seperti apa? Ya, lihat keadaan. Lihat keadaan dia kalau janji Tuhan dikenapi ya, aku bakal menjadi seperti ini. Tapi kalau enggak, yaudah aku mengikuti aja apa yang Tuhan mau. Bukan seperti itu, Auge. Dikatakan, maka kita akan merencanakan untuk gagal. Kalau kita gak pernah bisa namanya planning. Atas hidup kita. Maka, terlaksanalah segala rencanamu. Poin yang kedua buat kita keluar dari sunayaman. Punyailah planning dalam hidup kita. Nah, air itu mengalir dari atas ke bawah. Ya kan, bukan dari bawah ke atas. Kalau kita ngomong, hidupku mau mengalir aja. Yaudah, sampai kapanpun hidup kita gak pernah naik ke atas. Tapi justru, hidup kita seperti air. Mengalir dari atas ke bawah. Tanpa kita sadari. Belajar. Jadi army of God you di tempat ini. Yang punya namanya planning. Apa yang mau kita kerjakan selama tahun depan. Jangan hanya, ya ikut aja wis. Ikut aja wis. Mental army of God bukan seperti itu. Mental army of God. Yang selain dia percaya. Dia punya planning. Dia tahu apa yang mau dia kerjakan. Dia tahu apa yang dia mau perbaiki. Dia tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dan itu jelas. Sama-sama yuk. Kita bangkit berdiri. Sampai jumpa.